Intro Balik lagi bersama SDN 1 Tahlang Nah, saat masuk kelas, kami juga diajarkan untuk membiasakan memberikan salam yang sangat unik dan jarang kita temui di sekolah lain Dengan cara menempelkan tangan atau memilih salam apa yang akan kita lakukan dengan guru kelas kami seperti saat ini Setelah masuk kelas masing-masing, kami mengawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu Sebagai wujud kita akan kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan tetap dilestarikan Semua berdiri dan sontang bernyanyi bersama dengan penuh semangat Selanjutnya kami melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Salah satu fasilitas untuk belajar mengajar di sekolah ini sudah menggunakan LCD proyektor Sehingga para guru lebih mudah untuk menjelaskan Dan para siswanya pun juga lebih mudah untuk memahami Selain itu, berbagai sarana-perasarana juga terdapat di sekolah kami dengan cukup lengkap untuk menunjang proses pembelajaran selama di sekolah Dijelaskan berbagai hal oleh guru dan para siswa terlihat semangat untuk mendengarkan Saat pembelajaran di kelas, suasananya sangat menyenangkan Ibu guru memimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang Jumlah siswa kami saat ini 133 siswa Tenaga pendidik di lembaga kami ada 13 orang 4 PNS, 4 P3K, 4 dari GTT, dan 1 PTT Seperti inilah proses kegiatan belajar mengajar kami di dalam kelas Tak lupa satu siswa maju untuk menjelaskan hasil belajar atau tugasnya di depan kelas Teman-teman, sekolah kami masih melestarikan permainan tradisional loh sampai saat ini Seperti yang anda saksikan ini nih Macam permainan tradisional di Indonesia kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak Pasalnya mereka lebih mengenal gadget daripada bersosialisasi bersama teman sebaya Tapi di sekolah kami masih lestari loh Apalagi saat istirahat, sebagian besar siswi pasti memainkan permainan tradisional ini Mulai dari congkla hingga lompat tali yang berlangsung di halaman sekolah Salah satu fasilitas yang ada di sekolah kami ada musola Musola yang bersih ini pun juga dilengkapi saran alat untuk ibadah Namun terkadang siswa lebih suka membawa alat sholat sendiri dari rumah Untuk sarpras ada enam kelas Kemudian satu laboratorium komputer Satu ruang seni Satu perpustakaan Dan satu ruang musola Ditambah dengan ruang UKS Selanjutnya ada perpustakaan yang dilengkapi dengan ratusan macam buku Perpustakaan ini adalah tempat di mana siswa SDN satu talang Biasa mencari referensi belajar Meminjam buku Atau sekedar menyisi waktu luang dengan membaca Kadang siswa juga mengerjakan tugas kelompok bersama teman di perpustakaan Kemudian ada lab IT Yang dilengkapi dengan puluhan laptop Dan lengkap dengan perangkat komputernya Sekolah kami telah memanfaatkan literasi digital loh Literasi digital merupakan salah satu literasi dasar yang harus dikuasai oleh para siswa pada zaman milenial Termasuk untuk mengikuti perkembangan zaman dalam menggunakan teknologi canggih alias salah satunya ada laptop Yang satu ini ada UKS Tempat di mana siswa yang sedang tidak enak badan akan dirawat di sini Di UKS ini siswa juga bisa menimbang atau mengukur berat badannya masing-masing Selain itu juga terdapat berbagai jenis obat-obatan Siswa juga bisa untuk istirahat ketika sakit melanda Dan Alhamdulillah saya bersyukur dengan adanya kegiatan potret sekolah ini Ini sangat membantu sekali menggugah semangat anak-anak dan juga guru-guru untuk lebih giat lagi mengejar ketertinggalan dari pembelajaran yang dilaksanakan selama daring kemarin Dan antas nama Koordinator Rupa SP kami juga mencapai terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kepada tim dari JTV juga Bapak Ibu Guru khususnya Ibu Kepala Sekolah SDN Satu Talang Yang telah bekerja sama dengan baik untuk memujudkan kegiatan ini Saya yakin kegiatan ini sangat bermanfaat sekali Untuk membangkitkan dan menumbuhkan semangat anak-anak Yang kemarin saat pandemi hilang Tentu saja segera bangkit dan pulih kembali pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini